balik lagi dululur di Borgol masih dengan Bang Jack ini berita terakhir nih sekaligus menutup perjumpuan kita nih Insyaallah besok lagi kita ketemu lagi nih nih ada berita terakhir yang nak Bang Jack baca lagi ini ada augment polisi berinisial IW posisinya di kota Jambi nih diperiksa bid propam Polda Jambi karena diduga Enggan bertanggung jawab setelah menghamili pacarnya nah kacau nih akibatnya korban harus menanggung perbuatannya dan telah hamil 7 bulan perempuan berinisial DT Topakso melaporkan kekasihnya IW oknum polisi yang berdinas di Polres Kerinci berpangkat berita IK dilakukan setelah berita IW diduga menghamili kekasihnya namun tidak mau bertanggung jawab saat IK umur kandungan korban berinisial DT telah berumur 7 bulan korban berinisial DT saat ditemui mengatakan bahwa dirinya melaporkan berita IW kebit propam Polda Jambi pada 25 November 2021 lalu dalam nomor laporan LB-B-29-11 Romawi-2021 berita IW juga disebut meminta kekasihnya untuk mengguguhkan kandungan tersebut namun permintaan itu langsung ditolak oleh kekasihnya setelah ditolak untuk melakukan aborsi keduanya pun melakukan pernikahan secara siri namun setelah menikah siri kekasihnya itu menghilang tak aduk kabar dirinya berharap laporannya di Polda Jambi segera diproses kemarin melaporkannya dari tanggal 5 November sempat dipanggil sudah saya dipanggil itu sempat dikasih surat SP2HT itu tanggal 16 Desember sampai saat ini belum ada informasi apapun lagi dari pihak Polda Jambi langsung melakukan Polda Jambi tahun 2021 tuh ya Iya mulai melaporkan 2021 tanggal 5 November Sementara itu Kabupat Humas Polda Jambi Kompespol Mulia Apriyanto mengatorkan saat ikut berita IW sedang diperiksa bid propam Polda Jambi dikota bukti bersalah pada pengadilan etik berita IW bisa dipecat dari anggota Polri Kemasan Cahaya, Cek TV Ngabal